Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gabriel Han Wilhoff King kelahiran London pada 24 Januari 2008 sebenarnya sempat diproyeksikan bermain di Piala Dunia U17 2023 untuk tim nasi Indonesia U17 Asuhan Bima Sakti. Gabriel Han pernah dipanggil memperkuat tim nasi Inggris U16 meski belum pernah memainkan pertandingan. Nomornya sebagai salah satu talenta berbakat sudah dikenal luas. Ia sempat bermain untuk Tottenham Hotspur U18 sejak Juli 2022 dan pernah dipromosikan ke Tottenham Hotspur U18. Gabriel Han juga menjadi pemain yang menarik perhatian Manchester City setelah dilepas Tottenham pada Juli lalu. Selain keturunan Indonesia dari sang ibu, Gabriel Han juga memiliki garis keturunan Jerman. Masalah naturalisasi WNI bisa dilakukan asalkan Gabriel bersedia dan proses perpindahan federasi berjalan lancar. Dengan latar belakang dan potensinya, Gabriel Han dapat menjadi aset berharga bagi tim nasi Indonesia jika semua proses berjalan sesuai rencana. Pada Agustus 2023, ketum PSSC Riktohir pernah menantang Gabriel Han Wilhoff King, menerkit keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Lantas, apakah di masa depan Han Wilhoff King akan bergabung dengan tim nasi Indonesia sebagai pemain naturalisasi? Jawabannya tentu bukan tidak mungkin. Hal itu terjadi mengingat PSSC sangat gencar berburu pemain dari Eropa. Aduh harga pasaran pemain keturunan Indonesia Tristan Goyer yang ternyata lima kali lipat lebih mahal dari Jasin Habner. Nama pemain keturunan Indonesia Tristan Goyer mendadak menjadi pembicaraan hangat di galangan pecinta sepak pulau tanah air. Sebab sang pemain belum lama ini mengunggah sebuah Instagram story sedang berada di Bali, Indonesia. Banyak yang berharap Tristan sekalian mengurus proses naturalisasi sebagai WNI mumpung berada di tanah air. Tristan Goyer merupakan pemain yang sangat potensial untuk dinaturalisasi. Lahir pada 2 September 2004, Goyer memiliki posisi asli sebagai pekanan. Akan tetapi, ia juga dapat ditempatkan sebagai pek tengah maupun pek kiri. Di usianya yang masih 19 tahun, pemain jempolan Akademi Almere City ini memiliki pengalaman yang cukup mumpuni. Tercatat, sang pemain telah bermain secara reguler bersama Ajax Amsterdam U21 dan Senior. Sang pemain juga memiliki pengalaman bermain di tim Nas Belanda level U16 dan U18. Hal ini membuktikan sang pemain cukup matang secara permainan. Selain itu, kematangan permainannya juga dapat dilihat dari harga pasarannya yang sudah sangat tinggi meski masih 19 tahun. Dilansir dari Transfer Market, Tristan Goyer memiliki nilai pasaran sebesar 34,76 miliar rupiah. Angka ini berbeda, sangat jauh dengan pemain tim Nas Indonesia lain di posisi dan usia yang sama dengannya. Justin Hapner contohnya. Pemain tim Nas Indonesia yang telah membelah skuad Garuda sejak Januari 2024 ini hanya memiliki harga pasaran sebesar 6,8 miliar rupiah. Dengan kata lain, harga pasaran Tristan lima kali jauh lebih besar dari harga pasaran Justin Hapner. Dengan usianya yang sangat muda, Tristan juga dapat menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan tim Nas Indonesia. Lalu bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. We are a sleeping giants. I mean, 282 million populations, 60% demography below 30 years, and football is the number one sports in Indonesia. PSSI hadapi hambatan dalam naturalisasi Martin Paez, tim Nas Indonesia terancam kehilangan kipar andalan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upayanya memperkuat skuad tim Nasional dengan mendatangkan penjaga gawang kelahiran Belanda Martin Paez. PSSI telah menempuh berbagai jalur termasuk jalur hukum di pengadilan arbitra seolahraga untuk memastikan Paez dapat memperkuat tim Nas Indonesia. Namun, upaya ini tampaknya menemui hambatan besar, sebagaimana dilansir dari laman resmi CAS pada siaran media tanggal 28 Juni 2024. Perjuangan PSSI dan kasus di CAS. Sejak beberapa bulan terakhir, PSSI telah berusaha keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paez, penjaga gawang berbakat yang lahir di Belanda dan memiliki keturunan Indonesia. Paez yang saat ini bermain di Klub Profesional Eropa telah menunjukkan minatnya untuk membela merah putih. Namun, peraturan FIFA mengenai pergantian keluarga negaraan pemain memerlukan proses yang kompleks dan memakan waktu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemain yang sudah pernah bermain di tim Nasional Senior negara lain. Dalam upaya untuk mempercepat proses ini, PSSI mengajukan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, sebuah badan hukum internasional yang menangani sengketa dalam olahraga. Harapannya, CAS dapat memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia, memungkinkan Paez untuk segera bergabung dengan tim Nas. Namun, menurut siaran media CAS pada 28 Juni 2024, nama Martin Paez tidak tercantum dalam List of Hearing hingga Oktober 2024. Dampak Potensial Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tidak terdaftarnya nama Martin Paez dalam daftar sidang CAS memiliki implikasi besar. Jika kasus ini belum dapat disidangkan sebelum Oktober 2024, Martin Paez dipastikan tidak akan bisa memperkuat tim Nas Indonesia dalam putaran pertama RON3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran pertama kualifikasi ini akan berlangsung dari 5 September hingga 14 November 2024, periode krusial bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Apsennya, Paez akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini memiliki pengalaman dan kualitas yang diharapkan dapat memperkuat lini belakang tim Nas. Dengan catatan prestasinya di Liga Eropa, kehadiran Paez di bawah mister gawang akan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi seluruh squad. Meski demikian, PSSI tidak tinggal diam. Menyadari pentingnya kehadiran Paez, PSSI terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses hukum ini. Selain itu, PSSI juga mengintensifkan persiapan dengan pemain yang ada, termasuk mencari opsi lain di posisi penjaga gawang. Pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong juga telah mengantisipasi kemungkinan absennya Paez. Dalam beberapa bulan terakhir, pelatih asal Korea Selatan ini terus mengasai kemampuan keeper-keeper lokal untuk memastikan bahwa mereka siap mengisi posisi tersebut dalam pertandingan-pertandingan penting mendatang. Harapan dan dukungan Di tengah tantangan ini, dukungan dari masyarakat Indonesia tetap kuat. Para pendukung tim Nas berharap bahwa proses hukum ini dapat segera diselesaikan dan Martin Paez bisa bergabung dengan squad Garuda. Mereka juga percaya bahwa dengan semangat dan kerja keras, tim Nas Indonesia dapat memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026, baik dengan atau tanpa kehadiran Paez. Perjuangan PSSI untuk mendatangkan Martin Paez melalui jalur CHS masih berlangsung dan meski menghadapi hambatan, optimisme tetap ada. Indonesia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan harapan bahwa suatu hari nanti, Paez dapat menjadi bagian dari tim yang membawa kebanggaan bagi negeri. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih.